Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Buyu kaget ketika dia melihat sosok tua ini tiba-tiba muncul. Dia mengucapkan sebuah nama dengan suara gelap dan serius, Yao Chen. Guru, mengapa kamu di sini? Si Yao Yan juga tercengang karena penampilan Yao Lao. Suaranya yang kuat dipenuhi dengan keanehan. Dia belum menghancurkan gulungan spasial yang diberikan Yao Lao kepadanya. Kamu telah tinggal di wilayah kuno terlalu lama dan aku sedikit khawatir. Oleh karena itu, aku menemukan waktu untuk bergegas. Tanpa diduga, aku telah menemukan kamu dalam situasi ini. Yao Lao diskor di depan Si Yao Yan. Dia tersenyum samar sebelum matanya menyapu Si Yao Yan. Ekspresi senang muncul di matanya saat dia berkata, kekuatan kamu telah meningkat dalam beberapa bulan yang singkat. Kamu benar-benar melampaui harapan aku. Petik 1. Kelompok Sun Er di kejauhan menghela nafas lega ketika mereka melihat Yao Lao tiba-tiba muncul. Buyu, kamu dapat dianggap sebagai bagian dari generasi yang lebih tua dengan reputasi di Central Plains. Bukankah kamu sedikit tidak tahu malu hari ini? Mata Yao Lao mendarat di Buyu saat dia bertanya secara perlahan. Ham, tidak ada yang namanya tidak tahu malu di mata pelanhun aku. Kami akan menggunakan semua trik selama kami menyelesaikan misi kami. Ini benar-benar lelucon bagimu untuk mengatakan kata-kata ini kepada orang tua ini. Ekspresi Buyu tampak suram saat dia dengan dingin tertawa. Haha, aku telah melupakan tingkat kebobrokan yang dapat membuat kamu mampu. Yao Lao tertawa setelah mendengar jawaban Buyu. Dia melanjutkan dengan senyum lemah, menindas seorang anggota generasi muda tidak memamerkan kemampuan kamu. Mengapa kita berdua tidak bertarung? Apa yang kamu katakan? Wajah Buyu berkedut. Baik dia dan Yao Lao adalah ahli di kelas Banseng. Jika dia berada di puncaknya, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang, tetapi dia tidak di puncaknya. Peluangnya menang dalam pertarungan melawan Yao Lao tidak akan melebihi 30%. Yao Chen, kamu seharusnya tidak bertindak arogan di depanku. Para ahli dalam pelanhun aku bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan bintang jatuh kamu. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku yang lama memanggil hantu tua dari klan aku? Meskipun Gu Yu tidak dapat mengalahkan Yao Lao, dia tidak mau melunakkan sikapnya saat dia dengan dingin tertawa. Pelan Gu kami tidak takut jika kamu ingin bertarung dalam hal angka. Petik 1 Kata-kata Gu Yu baru saja terdengar ketika kelompok Sun Air dengan cepat terbang. Mereka muncul di belakang Yao Chen. Dia mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan spasi muncul di dalamnya sebelum dengan cepat hancur. Spread fluktuasi spasial. Setelah itu, retak spasial muncul dan sosok tua perlahan melangkah keluar di depan ekspresi jelek grup Gu Yu. Haha, tidak disangka tempat ini begitu hidup. Petik 1 Petik 1 Tawa akrab kemudian muncul setelah sosok tua itu melangkah keluar. Elder Tong Xuan Petik 1 Petik 1 Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihat sosok ini. Elder ini adalah Elder Tong Xuan, yang Xiao Yan telah temui di Gure Alam. Haha, Xiao Yan, kami bertemu lagi. Elder Tong Xuan tersenyum pada Xiao Yan. Matanya cepat menyapu tubuh Xiao Yan dan beberapa kejutan melintas di dalam mereka. Itu lama kemudian sebelum dia berbalik ke Yao Lao di sampingnya dan tertawa, ini pasti Yao Zunzeh. Orang yang namanya mengguncang dataran tengah saat itu, kan? Haha, saat ini, sepertinya lebih cocok untuk memanggil mu Xin Yao. Petik 1 Yao Lao hanya menangkupkan tangannya ketika mendengar suara tertawa Tong Xuan. Wajahnya penuh senyum saat dia mengucapkan beberapa kata sopan sebagai balasannya. Elder Tong Xuan Gu Qingyang disamping menunggu sampai Elder Tong Xuan berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya sebelum meringkas dengan lembut kejadian yang telah terjadi. Lan Hun menjadi lebih arogan, Elder Tong Xuan merajut alisnya setelah mendengar ringkasan Gu Qingyang. Dia menatap Gu Yu dengan mata yang agak tidak ramah. Ekspresi Gu Yu menjadi sedikit tidak wajar setelah dilihat oleh Elder Tong Xuan dan Yao Lao. Keduanya adalah Elite Bansengs. Dia mungkin bisa mengandalkan kekuatan klan Hun dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap Falling Star Pavilion. Tetapi dia harus lebih berhati-hati ketika menghadapi klan Gu. Klan ini, yang sangat tua, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ahli Hun Yu dan Hun klan terbang ke Gu Yu. Ekspresi mereka sedikit jelek saat mereka melihat linep pihak lain. Situasi saat ini telah menyebabkan keuntungan mereka menguap. Elder Gu Yu, apakah kita perlu memanggil ahli lain dari klan? Hun Yu dengan lembut bertanya. Mata Gu Yu terlintas. Dia bertanya, Sudahkah kamu melihat jantung bodhisattva? Petik 1 Huh, Hun Yu terkejut setelah mendengar pertanyaan ini. Dia ragu-ragu menggelengkan kepalanya. Tidak. Gu Yu merajut alisnya ketika dia mendengar jawaban ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas dan berkata, Kalau begitu, mari pergi. Para anggota klan Gu juga ada di sini. Jika kami memanggil ahli lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, kami pasti akan memaparkan sebagian dari kekuatan kami. Ini tidak akan menguntungkan kita. Hati Hun Yu merasa agak tidak mau ketika dia mendengar bahwa itu Gu Kamu berencana untuk menyerah, tetapi dia juga memahami situasi saat ini. Gu Kamu telah terluka parah oleh lotus api Xiao Yan yang menakutkan sebelumnya. Sulit baginya untuk hanya berurusan dengan satu elit Banseng. Selain itu, pihak lain saat ini memiliki dua Bansengs. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix juga memiliki setan kelas Sengseng, mereka tidak akan mau menjadi musuh dengan faksi seperti klan Gu mengingat bahwa itu mereka adalah burung yang sembrono. Oleh karena itu, Jiu Feng tidak bisa diandalkan untuk memanggil para ahli untuk mendukung mereka. Suantong, tidak perlu bagimu untuk mengucapkan omong kosong semacam itu. Setelah aku sembuh total, aku yang lama akan menemani kamu dalam apapun yang kamu inginkan. Gu Yu mata gelap dan dingin saat mereka menatap Elder Suantong. Elder Suantong tersenyum ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak memperhatikan mereka. Dia bisa mendengar keinginan Gu Yu untuk mundur dalam kata-katanya, jadi dia tidak mencoba untuk berlebihan. Dia juga mengerti bahwa itu-itu tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar menahan kelompok Gu Yu kembali. Pembalasan dari elit Banseng sebelum kematian cukup menakutkan. Selain itu, kelompok Gu Yu benar-benar memiliki gulungan lebih spasial yang bisa memanggil ahli lain dari klan mereka. Jika mereka berakhir di jalan buntu, para ahli dari kedua klan akan dipaksa untuk muncul. Selain itu, Xiao Yan, Yao Chen, aku akan mengingatkan kamu bahwa itu tidak satupun dari mereka Hall of Souls aku ingin ditangkap dapat melarikan diri. The Falling Star Pavilion ditakdirkan untuk diubah menjadi reruntuhan oleh klan Hun aku. Kamu harus menikmati waktu kamu selagi bisa. Mata Gu Yu yang padat berayun ke Xiao Yan dan Yao Lao saat ia membuat ancaman. Tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pavilion Falling Star aku adalah tulang yang keras. Jika Hall of Souls kamu benar-benar ingin menggigit, kami pasti akan menghancurkan beberapa gigi kamu. Yao Lao tertawa. Hubungan mereka dengan Hall of Souls berada di titik di mana tidak akan beristirahat sampai yang lain mati. Tidak ada gunanya menggunakan nada lembut. Karena ini adalah kasusnya. Apa gunanya memberikan Hall of Souls wajah apapun. Mudah-mudahan, kamu masih bisa mengucapkan kata-kata ini ketika pasukan Hall of Souls aku mencapai kamu. Bukamu dengan dingin tertawa dan kemudian berhenti berbicara. Matanya dengan sekejap melirik Xiao Yan sebelum dia berbalik dan memimpin untuk bergegas keluar dari wilayah kuno Wastelen. Hun Yu dan para ahli lainnya dari klan Hun hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan ketidakpuasan. Kelompok dari suku surga setan Phoenix tidak berani tetap setelah melihat kelompok Hun Yu pergi dengan cara yang putus asa. Mereka buru-buru mengikuti di belakang. Xiao Yan merasa sedikit menyesal saat melihat orang-orang itu melarikan diri dalam sekejap mata. Dia menghela nafas, sayang sekali. Kami tidak menyebabkan Hall of Souls menderita kerugian selain melukai bukamu. Petik 2 Haha, kamu sudah cukup luar biasa untuk melukai seorang elit Banseng. Yao Lao tertawa. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika mereka ingin pergi. Plan Hun terlalu kuat. Jika kami terlibat dalam pertempuran abis-habisan, kami akan menjadi orang-orang yang akhirnya menderita. Petik 1 Saudara Yao Chen benar. Plan Hun misterius dan tak terduga. Sangat sulit untuk menghadapinya. Bahkan klan Gu kami tidak berani menyudutkan mereka. Mampu menakut-nakuti mereka bukanlah akhir yang buruk. Elder Tong Xuan disamping tertawa dalam persetujuan. Dia melirik semua orang dan menyuarakan pikirannya. Namun, karena masalah pohon kuno bodhisattva telah berakhir, kita harus bergegas kembali ke Gure Alam. Tidak mudah untuk mendapatkan orang-orang tua itu untuk membiarkan Sun Er keluar. Jika kita menunda terlalu lama, mereka akan berakhir dengan terburu-buru kami. Keengganan melintas mata Sun Er yang cantik ketika dia mendengar kata-katanya. Tetapi dia juga mengerti bahwa itu orang-orang tua dari klan itu khawatir membiarkannya tinggal di dunia luar sebelum dia mencapai kelas dou sheng. Dia melihat Xiao Yan dan dengan lembut berkata, Xiao Yan GG, kamu harus berhati-hati. Lan Hun sangat berpikiran sempit, dan mereka akan membalas dendam atas dendam apapun. Kali ini, kamu telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Mereka pasti akan atau dapat menahan kemarahan ini. Setelah mereka gratis, mereka akan berurusan dengan Falling Star Pavilion. Petik 1 Ya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia juga mengerti bahwa itu ada celah besar dalam kekuatan antara vaksi super seperti klan Hun dan pavilion jatuh star yang sedang tumbuh. Ini akan memberi Xiao Yan sakit kepala ekstrim jika klan Hun meluncurkan serangan dengan tentara mereka. Sepertinya aku harus segera melakukan retret untuk menyempurnakan hati bodhisattva dan maju ke Banseng begitu aku kembali. Jika tidak, Falling Star Pavilion akan berada dalam bahaya ketika klan Hun menyerang. Haha, santai, klan Gu aku telah memantau tindakan klan Hun. Kami akan menerima kabar jika mereka melakukan gerakan besar. Selain itu, mereka perlu setidaknya mengirim dua elite Bansengs untuk menghancurkan pavilion Falling Star yang baru ini. Formasi ini adalah sesuatu yang klan Hun belum terungkap selama bertahun-tahun. Karena itu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Elder Tong Xuan tertawa. Jika hari itu benar-benar datang, klan Gu tidak akan hanya diam di samping. Kamu memiliki batu gyok kuno pada kamu. Kami tidak akan hanya melihatnya jatuh ke tangan klan Hun. Petik 1. Dalam hal itu, kami akan menyusahkan Elder Tong Xuan. Xiao yang tersenyum dan menjawab. Haha, itu masalah kecil. Elder Tong Xuan melambaikan tangannya dan berkata, Itu sudah sangat terlambat. Kita harus bergerak. Mari bertemu kembali. Elder Tong Xuan menangkupkan tangannya ke Yao Lao setelah mengucapkan berguna. Beberapa kata. Sebelum ada yang bisa berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spasial menyebar dan melilit ke lompok Sun Er. Setelah itu, mereka dengan cepat menghilang. Xiao yang menghela nafas sambil merasa tersesat saat menyaksikan grup Sun Er lenyap. Matanya langsung bergeser ke tanah di luar wilayah kuno Wastelen. Dia dengan lembut berkata, Ayo, sudah waktunya untuk kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.